Oke guys, halo Andras lovers, ketemu lagi, yo varmukah Andras guys Oke guys ya, di video kali ini kita ketemu lagi, yaitu dengan pembahasan kita hari ini Kita mau bahas berapa sih gaji youtuber pemula setelah dia monetisasi dan setelah mencapai seribu subscriber guys Oke guys ya, daripada kalian penasaran gitu kan, tanya-tanya gak ada yang memberi jawaban dengan pasti Oke sekarang kita lanjut dan sebelum video ini dilanjut, terlebih dahulu Pak Andras puter, intro nih Pak Andras Oke guys ya, sekarang video kita lanjut lagi Yaitu kita mau memberi penjelasan atau memberi tahu kepada kalian semua Khususnya untuk para youtuber yang masih pemula gitu guys ya Berapa sih gaji real ya, gaji asli youtuber pemula setelah dia mencapai seribu subscriber Mencapai 4 ribu jam tayang dan setelah dia monetisasi Jadi nanti isinya di video ini Pak Andras mau jelaskan panjang lebar ya Jadi buat kalian silahkan di simak baik-baik, jangan di skip sedikit pun Biar kalian tidak ketinggalan informasinya guys ya Oke Oke yang pertama, untuk kalian mendapatkan gaji youtube ya Gaji youtube atau gajian dari motoclock tersebut Kalian itu harus memenuhi targetnya dulu guys ya Dan target yang dimaksud disini yaitu Kalian harus memiliki seribu subscriber Dan 4 ribu jam tayang gitu Untuk cara-caranya kalian biar cepat mencapai seribu subscriber dan 4 ribu jam tayangnya Kalian bisa tonton di video ini ya Videonya ada di pojok kanan atas Kalau enggak nanti di link deskripsi disitu Tak cantumin banyak buat nanti videonya Oke Oke setelah kalian sudah mencapai seribu subscriber dan 4 ribu jam tayang Kalian kan masih upload terus ya Video masih upload terus Dan kalian itu Ngejar 100 dolar ya 100 dolar sudah tersapai Itu adalah gajian pertama 100 dolar itu Kurang lebih 1.300.000 ya Untuk rupiah Indonesia Jika itu sudah tembus Kalian tinggal nunggu gajian kedua gitu Untuk gaji pertama 1 ribu subscriber Dan 4 ribu jam tayang Itu Belum tentu dapat gaji guys ya Ingat 1 ribu subscriber dan 4 ribu jam tayang Itu belum tentu dapat gaji Karena apa Karena itu adalah syarat untuk monetisasi ya Setelah monetisasi Kalian baru ngejar gaji Setelah monet Seperti Pak Andreas dulu kan Setelah monet 1 ribu ya Monet itu kan 1 ribu subscriber dan 4 ribu jam tayang Setelah itu tembus Baru ngejar 100 dolar Dari pertama kali monet Hingga ngejar Ngejar 100 dolar Seperti Pak Andreas tembus sekitar 4 bulan guys ya Jadi Setelah tembus Setelah kalian monetisasi Sudah dapat 1 ribu subscriber Kalian ngejar dolar Kurang lebih tergantung video kalian gitu Video kalian banyak penontonnya Nggak isinya menarik atau nggak Durasinya panjang atau nggak Iklannya aktif atau nggak gitu ya Seperti Pak Andreas 4 bulan tembus Setelah 4 bulan tembus Baru dapat gaji ya Gaji dari Youtube itu Pertanggal 21 sampai dengan 25 Ya Untuk Dari Youtube Studio Uangnya ditransfer ke rekening adsen Itu pertanggal Berapa? Gajinya 13 kayaknya ya Kayaknya 13 Dari adsen ke rekening Ditransfer pertanggal 21 Jelas ya Jawaban dari pertanyaan kalian Berapa sih bang gaji 1000 subscriber Dari channel Youtube Motovlog Atau channel Youtube yang lainnya Oke 1000 subscriber Seperti tadi Belum tentu bayaran ya Oke Setelah monet daftar lulus Monet 4 bulan baru dapat gaji Yaitu gaji pertama 1.300.000 baru bisa diambil ya Dan untuk mencapai tanggal dulu Bang Andreas Nyampe tanggal 13 Sampai uang dikirim gitu ya Itu tembus 1.450.000 Itu gaji pertama ya Nah untuk gaji kedua kemarin Itu bang Andreas Tembus di 3 bulan Eh 4 bulan lagi guys Kurang lebih 4 bulan ya 4 bulan lagi baru tembus Gajinya lagi Yaitu Pertanggal ya Pertanggal Nyampe dengan Di transfer uang itu Hampir Kurang lebih Hampir kurang Kurang lebihnya 2 juta guys Nah 2 juta tersebut ya Itu udah Ada potongan Gajah Potongan dari Pacak negara Gitu udah Intinya yang uang Diterangur ke Rekening kita itu Itu udah Uang milik kita Gitu udah Dipotong segala macem gitu Jadi jika kalian Kalian yang masih awal Konten ya Masih Mungkin videonya Belum banyak Dan subscribernya Belum banyak ya Ini tak kasih sedikit saran Pertama kalian Bikin konten itu Yang bermanfaat ya Oke lah Kalau motovlog Motovlog ya Temanya motovlog Tapi pembahasan kalian Itu sedikit menyimpang Gak apa-apa guys ya Demi kebaikan Atau Demi ketenaran Channel kalian Gitu Kalau motovlog Cuma motovlog doang ya Motovlog itu Sedikit Sedikit tak jelaskan dulu ya Oke Motovlog itu Disini Modalnya banyak guys ya Untuk motovlog Beda lagi sama review Atau tutorial ya Kalau tutorial kalian Cuma modal akal Sama modal ngomong doang ya Untuk perekaman Bisa memakai hp Untuk tutorial Nah Jika kalian terjunnya Langsung fokus Di motovlog Tanpa konten lain Kalian itu Modalnya banyak Harus modal kamera Harus modal motor Yang keren Harus Pinter ngomong Di jalan Gitu Itu pun Kalau Berhasil Kalau beruntung guys ya Kalau gak beruntung Modalnya udah banyak Yang nonton Jarang banget Gitu Soalnya kenapa Kalau motovlog Tanpa bahasan Yang Menginspirasi Atau bahasan Yang mengajak penonton Untuk Membuat Kreasi Atau Mengubah pola pikir Gitu maksudnya ya Cuma Seumpama gini ya Bahan teras motor-motoran Tanpa bahasan Cuma apa yang Bahan teras liat di jalan Itu Baru diogrolin Itu membosankan guys Serius Kalian Ia nonton Satu kali Dua kali Seneng ya Tapi lama-lama Nonton di channel Yang cuma Motor-motoran Ngomongnya gak jelas Tujuannya apa Gitu Lama-lama Kalian bosan sendiri guys Nah itu pun channel kalian Gitu Kalau channel kalian Tanpa pembahasan Tanpa pembahasan Yang penting Si penonton Juga nantinya Pakalan malus Nonton di channel kalian Gitu guys Jadi udah jelas ya Kasih sedikit cara Yaitu bikin konten Yang bermanfaat Konten review kek Tutorial Konten yang lain Intinya yang bermanfaat Gitu Jadi Si penonton Lihat channel kalian Satu kali lihat Mudah diinget Gitu Oh ini channelnya Membahas seputar Tutorial Setelah Pemotoblog ya Tutorial motor kek Tutorial nge-youtube kek Tutorial kamera kek Gitu Paham ya Jadi penonton Mudah nginget-inget Gitu Oh channel ini Bermanfaat ini Pembahasanya enak Gitu kan Jadi mudah diinget Nah Usahakan durasi Video panjang ya Untuk pemula Jangan cuma Satu menit Dua menit Guys ya Bikin Sepuluh menit Lima belas menit Gitu Kalau pembahasan Kalian bagus Lima belas menit Itu nanti juga Yang nonton Banyak guys Penontonnya gitu Bisa nonton Sampai akhir video Gitu Kalau satu menit Dua menit Ngejar 4000 jam Mau berapa view guys Kalau Sepuluh menit Dua puluh menit Gitu mungkin Berapa ribu view Udah tembus 4000 jam Gitu kan Kalau durasinya Terlalu pendek Kalian ngejar 4000 jam Sampai puluhan tahun Gak tembus-tembus Gitu Oke Kita lanjut lagi Yaitu Jika kalian Sudah tembus 4000 Kalian udah Daftar monetisasi Kalian udah Gajian Ya seumpamnya udah Gajian pertama Atau kedua kalinya Nah disitu Kalian semakin Lama semakin Bekerja keras Gitu ya Jika sudah Nampak gaji Atau udah Dapet transferan Gaji youtube Yang pertama kalinya Nah Untuk kedua kalinya Usahakan Jangan sampai Nunggu lama-lama Gitu Tiga bulan Kek Dua bulan Satu bulan Gajian Gitu Kan Nanti kalian seneng kan Setiap bulan Bisa gajian kan Seperti Bang Andras ini Belum bisa Tiap bulan ya Karena Mungkin subscribernya Baru sedikit Tapi jujur Walaupun Belum tiap bulan Bang Andras itu Setiap menerima transferan Itu Seneng banget guys Royalitas banget Sama uangnya Jadi untuk Keperluan Kita ngonten Untuk keperluan Apa Gitu Uangnya udah bisa Dipakai gitu ya Walaupun Nominalnya masih Sedikit gitu Ya paling Di angka 4.000 subscriber Sekarang ya Bang Andras Paling 2 juta Kadang Juga gak nyampe 2 juta guys Sebenernya subscriber itu Tidak jadi patokan gaji Ya guys Subscriber ya guys Yang jadi patokan gaji Adalah Penayangan kalian Gitu ya Walaupun subscribernya Udah 10.000 20.000 Tapi kalau Channelnya Gak ada yang nonton Atau penayangannya Sedikit Kalian juga gak bakal Dapat hasil Apa-apa gitu Oke Jadi Dulu Bang Andras itu Di antara Subscriber Sama Jamtay Yang itu Hampir imbang-imbang Gajah Untuk Subscriber dulu Bang Andras Subscriber 1.100 Subscriber 1.100 4.000 Jamtayang itu Hampir Bebarengan Jadi Jamtayangnya itu Yang meledak gitu ya Bukannya subscribernya Dulu yang meledak gitu Jamtayangnya meledak Setelah jamtayang Hampir terpenuhi Si subscriber Ikut mengiringi Mengiringi gitu Jadi 1.100 Subscriber 4.000 Jamtayang Ikutin Tembus gitu Setelah itu Bang Andras Daftar moned ya Di subscriber 1.600 1.600 Itu udah Nampak bayaran Jadi untuk subscriber Itu Sekali lagi Tidak bisa Jadi patokan ya Bahwa Subscriber banyak Wah ini Subscribernya udah Ribuan ini Gajinya Pasti banyak Berjuta-juta Itu tidak jadi patokan Patokannya Yaitu penonton Kalian Banyak yang nonton Nggak gitu Misal subscriber Baru 1.200 Atau 1.500 Sampai dengan 2.000 Misal ya Misal 2.000 subscriber Tapi si penayangan Video kalian Nampai ratusan ribu Bahkan ada yang 1.000.000 Penayangan Nah itu Walaupun subscribernya Sedikit Gajinya Pasti banyak Gitu Jadi yang dilihat Dari penayangan Video Dan durasi Videonya Bukan dari Subscribernya Kita jelaskan Gini Subscriber itu Ibarat kita Adalah Komunitas Subscriber itu Adalah Komunitas Ibarat warung Itu pelanggan Orang yang Mau beli Video kalian Walaupun Kalian Memiliki Ratusan Pembeli Tapi Kalau jualan Kalian Tidak dibeli Atau Tidak dimakan Tidak dibayar Oleh Pelanggan Kalian Pedagangan Kalian Kan Nggak bakalan Mendapatkan Duit Tidak Hasil Nah Paham ya Jadi Kita Samakan Youtube itu Sebagai Tempat Usaha Kita Nah Video kita Adalah Produk Atau Jajanan Kita Youtube itu Sebagai tempat Usaha Contoh 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 Kecil Warung Youtube itu Warung Video kita Adalah Jajanan Atau Produk Kita Terus Isi Pembahasan Di video Kita Itu Adalah Bumbu Bumbu Atau Rasa Jika Video Kalian Rasanya Nggak Enak Ditonton Nggak Enak Ibarat Makan Rasanya Tidak Enak Orang Makan Cuma Satu Kali Udah Kan Nggak Beli Lagi Tapi Kalau Orang Ngeliat Channel Kita Wah Ini Enak Ini Pembahasanya Enak Didengar Bahasanya Keren Ini Mudah Diinget Ibarat Makan Masakannya Enak Penonton Pasti Besok Mau Balik Lagi Nonton Di channel Nadia Yang Penjelasannya Jelas Yang Pembahasanya Mudah Didengar Enak Suaranya Tidak Dengung Atau Tidak Lantang Gitu Wah Ini Disini Ada Acara Apa Guys Acara NMAG Guys Komunitas NMAG Ada Pak Pol Ya Disitu Oke Guys Kita Udah Panjang Videonya Terima Terima kasih Buat Kalian Yang Telah Menonton Di Video Ini Sampai Dengan Akhir Yang Men Skip Video Ini Silahkan Ditonton Ulang Ya Biar Kalian Itu Bener Bener Paham Lagi Guys Ya Jangan Di Skip Skip Makanya Kalau Nonton Ya Dan Buat Kalian Yang Belum Subscribe Di Sampai Terima 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 Kasih Buat Kalian Yang Telah Menonton Di Video Sampai Dengan Akhir Mudah Mudah Kalian Selalu Sehat Selalu Diberikan Kemudahan Selalu Diberikan Kebahagiaan Pastinya Selalu Diberikan Rizki Yang Melimpah Ruah Guys Sekian Dulu Videonya Dari Bang Antres Untuk Hari Ini Bang Antres Akhiri Saja Dulu Videonya Salam Dari Bang Antres Bye Bye